Intro Saya ada di Nangale Nah masyarakat disini adalah masyarakat di pulau babi Tapi dulu setelah 20 tahun yang lalu kejadian tsunami Masyarakatnya pindah kesini Nah kesini kegiatan yang memutihkan garam Garamnya ini diambil dari Bima Seperti apa pemutihan garam itu sendiri? Pakai apa? Gimana caranya? Masa disana Intro Menyaksikan kaum wanita di desa Nangahale Yang telah bertahun-tahun mengerjakan pemutihan garam secara tradisional Membuat saya takjub Nah ini garamnya kasar-kasar ya Yang dari Bima ini Ini nanti kalau sudah dimasak Kasih putih, halus-halus Halus ya Halus bersih ya Sejak zaman dahulu kala Kebutuhan akan garam telah menjadi indikator Ketergantungan masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir Proses berterbarang telah ada sebelum terciptanya mata uang Bahkan menjelang abad 20 Garam masih digunakan sebagai mata uang oleh bangsa Abyssinia atau Etiopia Ini begini benar? Cara parut ya begini? Ini parut Kalau kami orang baju bilang begini Bukan kukur Ngeki Ngeki Kalau mau kukur kelapa begini kami bilang ngeki saloka Kelapa ini saloka Nah apa hubungannya sih tadi masak garam sama kelapa? Ini rahasianya Jadi ini yang bikin dia lebih wangi, lebih putih Sama nanti dia mengikat kotoran ya Waktu pas dimasak terakhir ya Dia punya kotoran terangkan Terhati Garam bagi saya adalah kristal yang sangat menakjubkan Tak hanya dikenal sebagai antibiotik untuk tubuh Dan bahan pengawet untuk makanan Tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh Yang bertugas sebagai transmisi saraf dan otot Bentuknya dia memang begini kalau Sumatera Kalau suami tuh bentuk begini Seperti kue Bunyi-bunyi begini Bunyi-bunyi? Ini kayak gunung api begitu ya Meletus-meletus Ini tinggal angkat? Langsung Saring Mau bantu angkat boleh? Oh iya Pada lama ada batu patah Oh iya Tidak boleh lama-lama nanti Hangus ya Manusia bisa saja tidak mengkonsumsi garam Namun harus digantikan dengan makanan yang mengandung sodium Satu sendok teh garam dapur berisi 2000 miligram sodium Pada takaran itu Ginjal manusia memerlukan kerja lembur Untuk menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh Agar tidak terjadi kekacauan dalam tubuh Angkat di taruh air sandiri, taruh garam sandiri, angkat sandiri Tapi masih semangat ya? Masih Terus aja ya? Mau terus-terus aja buat garam? Terus aja, buat garam terus-terus begini Sampai 50 tahun ke depan? Nah 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan Pokoknya sampai masih kuat buat garam? Nah kalau masih kuat buat garam Buat lagi garam Masih kuat Luar biasa Umbu Umbu Ini sudah satu minggu ya Nanti jualnya begini Pokoknya ini, intinya pengkristalannya seperti ini Jadi ini ada seperti corong Nah jadi masuk, menetes Tetes demi tetesannya Inilah yang akhirnya mengkristal jadi garam Betul? Eh sudah jago ya? Umbu ini jawab Ini saya, nenek-nenek satu ini adalah luar biasa kalau menurut saya Kenapa? Sudah 20 tahun buat garam Buat garam selalu 20 tahun Anaknya 12 Cucunya 12 Ya Ada yang S2 Ada yang sudah sekolah tinggi Sudah sekolah jadi perawat Hasil dari uang garam ini Uang garam Luar biasa Uang garam Jadi walaupun kehidupan di pesisir itu keras Susah gitu Tapi struggle Kalau misalnya kita mau pasti kita bisa ya Ini nih Iya bener saya Wah Uang selamat menikmati selamat menikmati